selamat pagi shalom berjumpa kembali dalam renungan harianto raja edisi kamis 11 juli 2024 sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih Roh Kudus atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini kami akan membaca mendengarkan dan meremungkan sebagian daripada firman Engkau memberkati kami kiranya lewat firmanmu pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami berfirmanlah kepada kami ya Allah kami telah siap mendengar firmanmu di dalam nama Yesus Christus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin yang ku lakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodakia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Christus sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan hal ini ku katakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus Amin Tema Renungan Harian Teraya pada hari ini yaitu Tanpa Pembedaan Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang dikasih Tuhan terkadang dalam persekutuan orang percaya memberikan hak istimewa kepada orang-orang yang selalu hadir dalam persekutuan punya kualitas dan dapat diandalkan daripada yang lain masih banyak juga jenis hak istimewa yang terjadi baik itu kepada anak-anak di kalangan anak muda dan lain sebagainya di kalangan anak muda sekarang ini banyak terjadi seperti ketika melihat orang yang good looking sehingga mereka lebih memilih berkawan dengan mereka ini menjadi realitas kita selaku umat Tuhan di masa sekarang ini disini Rasulopoulos mengungkapkan bahwa dia sebenarnya begitu berat berjuang menilik jemaat Tuhan yang ada di kolose dan di laodikia tetapi karena dia ingin supaya setiap orang itu bersatu dalam kasih yakni mementingkan setiap orang dalam di ayat yang kedua pada Kristus terdapat harta hikmat dan pengetahuan maka tentunya hikmat dari Kristus yang akan membuat kita mengasihi semua orang tanpa memandang kelebihan yang dimiliki melihat saudara kita yang punya kelebihan menjadi sukacita bagi kita bukan berarti memberikan hak istimewa tertentu yang membuatnya lebih dari yang lain bersekutuan seperti yang diharapkan polos kepada jemaat di kolose menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun relasi yang tidak membeda-bedakan atau memilih yang menurut kita lebih pantas berdasarkan pertimbangan dan nilai duniawi hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus dan mengaruhnya akan kepada kita oleh karena itu relasi yang harus dibangun adalah relasi yang didasarkan pada hikmat yang benar di dalam dia hanya dengan relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan akan menghasilkan relasi yang penuh kasih dan lama sejahtera amin saya berdoa terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami dimana kami sudah membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dimana firman Tuhan pagi ini mengajak kami untuk tidak membeda-bedakan sesama kami Bapak dalam kerjaan surga kami akan beraktifitas hari ini tuntun dan lindungi kami Tuhan juga kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kekondak Tuhan ampun misara dan dosa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih